Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Dinas Perikanan Kabupaten Banjar saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Hal ini menyusul adanya target angka konsumsi ikan yang ditargetkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pada tahun 2024, harus mencapai 56 kg per kapita per tahun. Diakui Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar Rija Dauli saat ini angka konsumsi ikan di Kabupaten Banjar hanya mencapai 51 kg per kapita per tahun. Maka saat ini sosialisasi terus digencarkan. Kementerian menarget bahwa tahun 2024 angka konsumsi ikan kita harus mencapai 56 kg per kapita per tahun. Saat ini adalah hanya 51 kg per kapita per tahun. Jadi kita harus menaikkan 5 kg per kapita per tahun. Sasarannya memang dari anak kecil? Ya, sasarannya memang dari anak kecil, ibu hamil, dan menyusui. Kabupaten Banjar sendiri merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang mempunyai potensi tinggi di bidang perikanan dengan produksi perikanan melebih 60 ton setiap tahun. Selain produksi ikan Kabupaten Banjar yang mencapai angka 60 ribu ton dalam setahunnya, olahan ikan pun berpotensi cukup besar, yakni 700 ton per tahun. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, Banuatipi.com melaporkan.